Hey guys, 2 Minutes Tecto kali ini adalah versi abis libur lebaran, jadi bakar lemak segalanya, semua akan dilakukan di sini. Gue di mana? Gue di Fitness Embassy, gym gue, dan hari ini gue akan ngomongin Fitbit Versa. Fitbit adalah salah satu produsen smartwatch atau activity wear terbesar di dunia, dan akhirnya secara resmi muncul di Indonesia. Bareng dengan peluncurannya Fitbit Versa, ini sebenarnya bukan smartwatch pertamanya Fitbit, karena mereka udah keluar duluan dengan Fitbit Ioniq, bedanya ada sedikit, Fitbit Ioniq itu ada GPS-nya, sedangkan yang ini Fitbit Versa enggak. Oke, kita mulai dengan kekurangannya dulu, yaitu enggak ada GPS, jadi kalau misalnya lo lari pakai Fitbit Versa, lo tetap harus bayar handphonenya, oke? Namun, gue punya 3 poin kenapa Fitbit Versa bisa lebih baik dari beberapa smartwatch lainnya. Yang pertama, multi-platform. Kalau Apple Watch cuma bisa di iOS, Android Watch itu bisa di iOS dan Android, tapi lebih optimal sebenarnya di Android. Kalau Fitbit Versa atau Fitbit Watch yang lainnya, itu bisa di dua platform dengan sejajar kemampuannya. Sejajar kemampuannya artinya fungsinya sama di Android dan iOS, bahkan sebenarnya bisa di Windows Phone. Tapi Windows Phone... Yang nomor dua adalah baterai yang tahan lama. Gue pakai ini selama dua minggu, setiap tiga hari baru gue charge. Nah, apa gunanya baterai yang tahan lama ini selain lo semakin dikit nge-charge-nya adalah ke poin gue ke nomor tiga. Yang ketiga adalah bagian yang paling gue suka, yaitu bisa ngukur tidur. Bisa ngukur tidur di sini maksudnya dengan HR function-nya, yaitu heart rate function-nya itu bisa ngukur tidur kita bukan cuma berapa lama, tapi juga berapa nyenyak. Oke, bayangin kalau lo pakai ini, lo udah pakai seharian, tapi baterainya nggak cukup, dan malam lo harus charge, akibatnya nggak bisa digukur. Iya, Fitbit Versa ngukur tidur lo dengan cara lo pakai di saat tidur. You get it? Nah, gimana? Masih penasaran sama Fitbit Versa? Mungkin gue bisa bikin video lagi tergantung dari komen kalian apa yang paling penasaran dari Fitbit Versa ini. Nggak masalah. Oke, udah ya. Gue lanjut olahraga dulu. Bye now. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton